Keputusan akhirnya dibuat Pepe Perbasi. Perbasi menunjuk calon pelatih asing untuk timnas basket proyeksi Piala Dunia 2023. Menariknya bukan pelatih CLS Knights Indonesia di ABL, Brian Rosom yang muncul, melainkan pelatih asal Serbia, Rajko Toroman. Ketua Umum Perbasi Dhani Kosasi memastikan, Toroman tinggal selangkah lagi diresmikan sebagai pelatih timnas basket. Dhani menjelaskan, keputusan ini diambil perbasi atas saran dan pertimbangan dari Induk Organisasi Basket Internasional FIBA, agar Indonesia mampu bersaing di Piala Dunia 2023. Ya, kita waktu membersihkan tim, FIBA harus turut campur. Karena kita ada satu negara yang sebetulnya untuk masuk ke World Cup juga kurang deh. Maka dia mencoba cari pelatih yang memang mumpuni yang bisa membangun tim. Terutama tim pelatih ini kan pernah melatih di smart gilas yang mengun Filipin. Tim tangguh Filipin lahir ini karena tangannya dia. Terus Iran ini juga di tangannya dia. Jadi PIBA ngusulin, maka kita coba aja lah. Daripada nanti kita pakai pelatih yang kurang cocok, maka nanti ujung-ujungnya 2023 nggak dapat hasil yang maksimal. Yang menarik, Dhani juga menyebut Toroman akan segera masuk ke dalam jajaran tim pelatih timnas proyeksi SEA Games 2019. Belum diketahui seberapa besar kapasitas Toroman nanti. Yang pasti, timnas basket proyeksi SEA Games 2019 telah memiliki Wahyu Widayat Jati sebagai pelatih. Perbasi bukan pertama kali membuat keputusan kontroversial dalam menyambut Piala Dunia 2023. Sebelumnya Perbasi pernah mengumumkan akan menaturalisasi 4 pebasket usia di bawah 16 tahun dari Afrika pada 2018. Namun sampai saat ini, tak ada kelanjutannya. Angga Nuriski, Ayu Aldila Kompas TV Jakarta.